Saudara Turut berkontribusi dalam penerapan strategi Environmental Social and Governance atau ESG. Taspen berkolaborasi dengan mitra internasional dalam pembangunan proyek properti Oasis Sentral Sudirman. Melanjutkan proyek kerjasama yang dimulai tahun 2021 melalui anak perusahaannya yaitu Taspen Property, Taspen dan Mitsubishi Estate melakukan penandatanganan kerjasama dengan kontraktor utama terpilih yakni konsorsium antara China State Construction dan Taisei Joint Operation dalam pembangunan proyek Oasis Sentral Sudirman. Mitsubishi adalah pembangunan yang berkembang yang merupakan investasi di Indonesia. Dan dengan ini, pertanyaan antara dua negara hanya akan diperlukan kembali. di masa depan. Oasis Sentral Sudirman, dikonsisting dari latihan residential dan commercial elements, akan memiliki kembali di T.O.D. area. Kita memiliki MRT di sini, dikonsultasi di T.O.D. area. Dan saya ingin memiliki kembali di T.O.D. area. Dan saya ingin memiliki kembali di T.O.D. area. Tidak berkonsultasi di proyek ini, bukan hanya adalah masa depan yang akan menunjukkan kembali di terhadap ini, tapi pentingnya juga kami memiliki kembali di T.O.D. area, dan juga perkembali di kerjaan yang akan menunjukkan kembali di terhadap ini, dan kemudian operasi ini. Proyek Oasis Sentral Sudirman sendiri akan memiliki dua gedung utama, yang akan berdiri di atas lahan seluas 3,3 hektare, serta salah satu gedung tersebut akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Aktuaria Taspen menyampaikan, melalui kolaborasi ini, Taspen berharap dapat memberikan manfaat yang signifikan, dan memperkuat BUMN sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, melalui peningkatan foreign direct investment.